hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Alta Motor Channel lagi teman-teman ini lagi ya ini kita mau sharing lagi ya jadi ada all fixen keluhannya kata si empunya jadi lagi dia sudah ganti aki-akinya baru ya guys ya Aki baru cuman kok drop lagi ketika motor sudah drop eh timbul berbet-berbet intinya enggak enak ya guys ya Nah ini akhirnya sudah kita casulang Nah sekarang coba kita hidupkan dulu kita ukur untuk pengisiannya jadi pengisiannya ada nggak nih ya sebelumnya aku sudah kita cas oke sekarang kita ukur dulu berapa volnya ya kelihatan enggak ini di 12,78 ya tadi sempat kita hidupkan sih 12,78 Nah coba sekarang kita hidupkan motornya nah kelihatan ya Nah sekarang kita gunakan multitraster ya ataupun avometer di pol DC mohon maaf sebelumnya nggak kita jelaskan nah ini di 12,49 lalu 48 dia semakin turun ya 47 coba kita gas tuh naik cuman dia sedikit sekali naik ya kalau bisa kita bilang ini nggak stabil ya nggak seharusnya pengisian sistem pengisian sistem pengisian pengisian di sepeda motor nggak seperti ini tuh tadi kan udah sempat di 70 ya ini turun lagi tuh atasnya di 60 12,60 ini sekarang di 12,4 udah semakin turun lagi nah jadi apa permasalahannya kita sama-sama cek dulu ya kita mulainya dari bagian kiprok dulu ya guys ya nggak kita matikan Oke sekarang selanjutnya kita lepas dulu di bagian soket kiprok soket untuk kiproknya letaknya disini ya ini kiproknya regulator Oke sebentar belum pas nah oke sebelum kita melangkah lebih jauh kita cek dulu di bagian kabel antar 10 ya guys ya jadi kalau di all fiction kan dia menganut tiga pas puluh tiga pas jadi ada tiga kabel 10 yang masuk ke bagian kiprok jadi ini kita ukur dulu ataupun kita tes ini saling nyambung nggak kita menggunakan buzzer ya ataupun yang suara kita tes suaranya ada ya nah ini di bagian sini kita cek dulu satu persatu ya ini dengan ini 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 dengan ini ini dengan ini gitu ya kita cek Oh ini ngadeng nyambung Oke sebelahnya nah ini nyambung ya ada suara ini dengan ini dia nggak ada suara ya guys ya Oke berarti ada masalah di bagian kabel sini jadi kalau kita nggak usah buka buru-buru buka kabel kita cek dulu di bagian soket sepulnya ya biasanya ting sering yang terjadi permasalahan nah letak soket sepulnya dari bagian sini guys ya tuh kalau terlihat secara fisiknya seperti gosong ya Oke sebentar kita kita posisikan nah letak soketnya di bagian sini guys kayaknya sih ini ini bermasalah ya sepertinya tuh bener tuh sampai aduh kelihatannya tuh kobong sampai terbakar Hai nah kemungkinan ini bermasalahnya Coba kita cek di bagian sini dulu ya untuk bagian sepulnya nyambung ini nggak antar kabel ini ataupun antar soket ini Oke masih nyambung Hai nyambung satunya lagi nyambung ini dengan ini tuh nyambung ya berarti permasalahan sepertinya ini ada di bagian soket ini atau kalau memang teman-teman masih kurang yakin tinggal menggunakan multi tester lagi jadi kita tarik panjang antara soket yang ini ini kan larinya ke kiprok ya ini dengan yang ada di kiprok tadi nah yang ini di tester menggunakan multi tester nyambung nggak gitu ya karena feeling kita larinya kesini sih jadi ini kita benahkan dulu ya karena ini proses terjadi apa ya arus pendek bahasanya guys jadi arus itu dia nggak nempel sempurna makanya terjadi panas yang mengakibatkan bisa dibilang gosong di bagian soketnya ini bagaimana caranya ataupun triknya ini kita lepas dulu ya di bagian tiap-tiap kabelnya untuk kita bersihkan dulu dan di bagian sini juga ya oke untuk di soket fixen ini yang di bagian dari sepulnya untuk cara melepas bagian soket-soketnya ini letaknya ada di sini guys ya biasanya kan ada yang di bagian sini di belakang sini kelihatan nggak sih biasanya kan ada yang di belakang sini kalau ini di bagian sini ini kita coba dulu satu dia ada seperti centolan ya sembari ini coba kita tarik tuh dia ada centolan di sini ya kelihatan nggak is ya oke kita lihat oke kelihatan ya oke jadi kira-kira seperti itu deh ada centilannya pencentolannya yang membuat dia nyangkut di bagian sini kita buka dulu semua ini nggak masalah ya bebas nggak ada urutan harus di nomor berapa dia nggak ada jadi bebas mau ditaruh dimana saja udah mulai rapuh ya ini sudah rapuh udah mulai terbakar tuh kelihatan nggak tuh centilannya di sini nih oke ini coba kita bersihkan dulu masih bisa berfungsi nggak ya karena ini banyak pasir tuh banyak kotoran ya nah untuk di bagian soketnya ini ini kemungkinan akan kita solder ya guys ya tuh biar untuk memastikan kan karena ini sudah mulai terbakar nih takutnya dia di bagian tembaga kabelnya udah nggak konek sempurna ke bagian sekun ini ya Hai nanti ini kita coba kasih timah teteskan timah ataupun kita solder lagi terkatkan untuk memastikan aja ya oke ini kita skip dulu kita bersihkan dulu semua baru nanti kita solder ulang di bagian sekunnya ini ya ini juga mungkin tipsnya temen-temen bisa menggunakan amplas juga bisa menggunakan jari-jari lancip yang permukaannya kasar juga bisa untuk kita gores-goreskan seperti ini ya supaya nanti koneksinya lebih 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 ketemu ataupun lebih nyambung lagi nggak ngambang karena ini kan panas ini terjadi karena ada arus yang nggak apa ya nggak nempel dengan sempurna makanya di timbul panas ataupun seperti terbakar di bagian soketnya oke ini kita skip dulu ya oke teman-teman ini sudah kita lakukan penyolderan jadi kita tambahkan timah ya di bagian sininya di bagian apa sekunnya ya untuk meyakinkan bahwa tembaga ataupun serat kabel itu terhubung sempurna ke bagian sekunnya nah selanjutnya ini kita pasang dulu sebelum kita pasang kita rapatkan dulu ya di bagian sepunnya guys ya di bagian sekun nah untuk merapatkan di bagian sekun tinggal temen-temen nah cepit seperti ini aja bisa ya di bagian lingkarannya itu kan lihat tuh lama-lama turun sama yang di sini juga nah gitu ya nah untuk pengamplasannya kita gunakan mata gergaji besi ya guys ya kalau amplas juga bisa nggak masalah nah kalau gergaji besi kan biasanya lecetnya lebih lebih maksimal jadi daya daya connectnya nanti lebih sempurna ya nah contohnya seperti seperti yang di bagian sini jadi ini kita nah kita giniin aja di amplas juga nggak masalah sih jadi kreasi temen-temen lah oke selanjutnya ini kita pasang dulu rumah soketnya nah kalau untuk ini bebas ya penempatannya dimana aja nggak masalah kalau untuk yang all fixen 3 pas ya karena dia dari 10 semua nah ini masih masih bisa ya kalau untuk di bagian rumahnya hanya terlihat dosong aja yang penting temen-temen coba tes dulu kalau tidak sebelum kita pasang di bagian rumah soketnya pastikan dulu ketika kita pasang seperti ini dia rapat kalau nggak rapat tinggal kita rapatkan lagi di bagian sekun ini ya tuh kita giniin lagi ya nah selanjutnya coba kita giniin nah kalau memang udah rapat dah insya Allah aman ya oke kita pasang dulu ini sudah mulai agak agak rusak sebenarnya nah jadi kalau temen-temen punya rumah soket seperti ini lebih baik diganti ya kebetulan kita nggak ada lagi kosong jadi yang penting kita pastikan bahwa terhubungnya itu nanti sempurna ya ataupun rapat nah nanti tinggal kita sodok aja di bagian sini ya ini kita masukin juga ini juga sebenarnya sudah pada rusak sih tuh ya aduh nggak benar ini sebenarnya agak sulit pasti ini ya untuk mengatur ya guys ya nah mungkin nah ini bisa nyelonong kesini nih dua cak-acakan ya oke mungkin agak kita tarik dulu oke mohon maaf jadi ini kita hindahkan dulu di bagian rumah soket ini kita coba langsungin dulu aja guys ya jadi supaya kita lihat pengetesannya mau nggak dia untuk rumah soket mungkin bisa menyusul ya nah oke nah oke mungkin seperti ini dulu sekarang kita tes dulu ya oke jadi ini hanya untuk sementara untuk melihat kita untuk melihat pengisian ya apakah sudah berhasil memang kalau berhasil berarti kan masalahnya ada di bagian koneksi antar soket ya guys ya ya kita tes dulu oke sekarang kita pasang di bagian kiproknya nah ini kiproknya letaknya di sini guys ya posisinya sempit soalnya itu ya kita tancapkan dulu oke sebentar nah selanjutnya motor coba kita hidup kan oke kita lihat pengisiannya oke kita lihat pengisiannya oke oke kita coba dulu posisi langsam apakah masih seperti yang tadi oh dia langsung ke 13 ya coba kita gasnya kita naikkan oh ini hanya sedikit aja dia langsung naik ya guys ya coba kita mandikan dulu coba kita matikan dulu pohon coba kita matikan dulu untuk akinya berapa volt pasti berkurang ya dari yang kita charge tadi 12,9 kita hidupkan lagi nah 12,8 posisi lampu hidup ya lampu utamanya hidup oh, dia langsung cepat dia naiknya ke 13 kalau tadi kan lama sekali oh, dia mau ya ini gasnya belum belum ada setengahnya kita tekan ya eh, kita putar oh, balik lagi dia kita lepas 12,9 oh, dia langsung naik ya langsung ke 13 ini kita gas kalau kita gas sedikit tadi dia sudah naik beda sama yang tadi kalau tadi kan kita gas sedikit gak naik-naik rasanya malah semakin turun semakin turun dan semakin turun untuk voltase di akinya guys ya oke, mungkin itu dulu ya guys ya dan mudah-mudahan semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan untuk bagian rumah soketnya nanti akan kita coba cari ya saya angkat ini gak perlu kita masalahkan yang penting sebisa mungkin di bagian sekunnya ini kita kasih timah lagi ataupun kita solder ulang untuk memastikan koneksi sempurna antara sekun dengan serabut kabelnya oke ya jadi seperti itu kira-kira dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di Alta Motor Channel tonton video-video yang lain mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa juga ditunggu subscribe-nya klik loncengnya dan klik yang tulisan semua ya guys ya jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua barangkali ada sesuatu yang teman-teman bagikan beranfaat untuk orang lain tentunya akan menjadi berkaya oke cukup sekian sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati